Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan P3 menunjuk Suharso Mono Arfa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3. Selain menunjukkan Suharso Mono Arfa sebagai PLT Ketua Umum P3, DPP P3 juga memperhentikan Romahur Muzi dari Jabatan Ketua Umum. DPP P3 akan segera menggelar musyawarah kerja nasional untuk mengesahkan Suharso Mono Arfa sebagai PLT Ketua Umum P3. Suharso optimistis, P3 tetap akan meraih sukses di pemilu 2019 meski terganggu kasus Romahur Muzi. Dalam perjalanannya, Partai ini menghadapi berbagai cobaan, baik dari luar maupun dari dalam. Saya kira Anda semua pasti pernah mengikuti apa yang telah terjadi pada Partai ini, tetapi kami mempunyai pengalaman dan kekuatan karena kami berdiri pada konstitusi Partai kami, sehingga Alhamdulillah sampai hari ini tetap eksis. Memang dalam dua hari terakhir ini kami dikejutkan dengan satu peristiwa yang tentu sama-sama tidak kami kehadapi, tetapi tidak bisa terjadi pada siapa saja. Untuk itu, atas nama Partai, dan juga meneruskan permohonan maaf dari Saudara Muhammad Romahur Muzi, permohonan maaf kepada bangsa dan negara, kepada umat Islam, atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Terima kasih.